Apa yang kamu pikirkan ketika baca berita ini? Rekapitulasi Badan Peradilan Agama menyatakan, memang ada peningkatan permohonan dispensasi nikah dini. Mayoritas pemohon di atas 60% adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Penyebabnya kompleks menurut Komnas Perempuan. Tak ketinggalan, perubahan regulasi turut pula menyumbang kontribusi. Di aturan baru, usia nikah dinaikkan dari sebelumnya, menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Tujuannya, mencegah pernikahan dini. Namun, dalam perubahan aturan itu ada poin dispensasi nikah yang membuat pernikahan dini masih marak. Artinya, mereka yang berada di usia di bawah 19 tahun bisa menikah selama peradilan agama menyetujui bukti yang disodorkan. Siapa yang dirugikan? Kelompok perempuan. BPS menyebut, 3,22% perempuan menikah di bawah usia 15 tahun pada 2020. Lebih besar ketimbang laki-laki yakni 0,34%. Untuk kelompok usia 16-18 tahun, angkanya lebih tinggi yakni 27,35%. Sementara laki-laki hanya 6,40%. Tak ayal, resiko bagi perempuan pun begitu berlapis. Selamat menikmati.